Intro Renungan singkat ini berjudul Sujud Menyembah Matius 8 ayat 2 dan 3 Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengelurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Sahabat Alkitab, ada banyak orang datang pada Yesus untuk pemulihan hidupnya. Sedikit yang sujud menyembah. Penyembahan bukan soal posisi tubuh, bukan soal nyanyian, bukan pula soal musik. Orang kusta ini tidak mengucapkan doa pembuka, tidak menyanyikan satu atau dua nyanyian, ia tidak memberi kolekte, dan lain-lain. Dia to the point, karena penyembahan adalah soal posisi hati. Penyembahan dimulai dari saat kita menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup kita dan menyadari bahwa tiada mustahil bagi Yesus. Orang kusta ini disembuhkan oleh Tuhan, seketika itu juga. Dalam hidup sujud menyembah, fokusnya adalah mengalami hadirat Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat kasih, kuasa, dan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita memiliki kesempatan mengalami penyembuhan, baik rohani maupun jasmani. Mari kita sujud menyembah Tuhan hari ini. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita sekeluarga.